Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Emil Mahmud Shah Dalam program tamu kita tribunpadang.com Kali ini kita akan membahas tentang Posisi komisioner Dari komisi informasi Di tingkat promisi Sumatera Barat Banyak hal yang kita akan ulas disini Dan tentu Tribuners sudah tidak sabar Untuk mengikutinya Untuk itu kita akan menghadirkan seorang narasumber Yang kiranya kompeten untuk membahas Karena dia adalah Komisioner yang sudah duduk Di dua periode Di KI Sumatera Barat Kita sapa dulu Ibu Arfi Trihati Silahkan juga sapa tribuners Halo tribuners Saya doakan sehat semua Semangat selalu Dimanapun berada Baik Bu Bu Fit Ya sapaannya Bu Fit ya Sapaan akrabnya Jadi kita sapa beliau Bu Fit Bu Fit ini kan menarik nih KI Sumatera Barat Sama halnya dengan KI Di seluruh Indonesia Lagi proses seleksi Dan sekarang sudah mengerucut Ke 40 besar ya informasi yang kita dapat Ada banyak hal Bu Yang pengen diketahui oleh publik Ibu silahkan jelaskan dulu tentang KI itu sendiri Ya Tribuners KI itu adalah Komisi Informasi Itu lembaga negara ya Bu Itu hadir berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 Nah kenapa ini KI itu ada Karena Undang-Undang ini itu menjamin seluruh warga negara Indonesia Untuk mendapatkan akses terkait informasi publik Nah tentu Bung Apabila ini sudah ada Undang-Undangnya Tetapi kemudian Akses itu tetap tidak diperoleh oleh masyarakat Maka lembaga Komisi Informasi ini berperan untuk memastikan Agar akses itu benar-benar menjadi milik masyarakat Jadi untuk sumber itu Sudah hadir 2014 ya Kalau Undang-Undangnya kan 2008 tadi 2008 Berarti cukup lama juga ya Sumbar ini kemudian mempunyai Lembaga yang namanya Komisi Informasi Baik Itu kan di Komisi itu sendiri ada bidang-bidang ya Ya ada bidang-bidang Ibu sendiri Kalau sekarang bidang AC Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Semuanya berapa Ibu bisa jabarkan Kita di Komisi Informasi itu ada 5 komisioner Sebenarnya ada variasi juga sih Kalau untuk KI-KI seluruh Indonesia ya Tapi secara garis besar itu ada ketua Ada wakil ketua Di beberapa KI kadang ketua dan wakil ketua pegang bidang juga gitu Tapi di sumber tidak Yang tiga lagi itu ada bidang kelembagaan Kemudian bidang penyelesaian sengketa Dan satu lagi bidang AC Baik Demikian Ini kan ketika proses seleksi Tentu ada yang mau dicari Itu yang ideal ya Ibu ya Terlepas dari alurnya memang sudah ada Kriteria Untuk kebutuhan di Sopetawarat Menurut Ibu apa yang ideal ya Karena sumber itu kan sebenarnya ini udah Periode ketiga ya Ibu Ada periode pertama Kedua hari ini yang sedang berjalan Dan yang sedang dipilih hari ini adalah Untuk periode ketiga Kalau seperti apa komisioner yang kita harapkan ke depan Mungkin kalau secara bahasanya ini sudah lazim ini Ibu Pertama tentu yang pertama adalah soal integrity Soal integritas gitu Kemudian karena kerja-kerja di KI ini kan Aspeknya sangat luas Informasi publik itu bisa soal keuangan Bisa soal hukum dan lain sebagainya Jadi memang wawasan itu juga penting gitu ya Kemudian yang paling penting juga adalah Tanggap gitu Tanggap dan memahami tuposinya Itu secara garis besarnya begitu Bu Baik Ibu Fit sendiri kan sudah Menggawangi dua periode ya Arti Ibu Mungkin tidak akan maju Memang dipastikan tidak akan maju Tidak boleh Tidak boleh ya Aturannya memenangin atur mani Hanya boleh dua periode Tentu ada catatan-catatan penting Yang Ibu Fit Ya mungkin bisa di Ibu sampaikan Mungkin ini forum Ibu Mungkin menyampaikan Dalam tataran yang mungkin Etika itu ada ya Silahkan Bu Selama dua periode Yang menarik itu sebenarnya Untuk penyelesaian sengketa informasi publik Ini harus dipahami Terutama oleh komisioner ya Bahwa tugas pokok komisi informasi itu adalah Menyelesaikan sengketa informasi Dan untuk menjadi komisioner Itu pejabat yang juga disumpah Dan undang-undang ini Menghadirkan komisi informasi Itu adalah menjamin hak masyarakat Artinya apa? Ketika komisioner menjalankan tugas Itu kan peradilan di luar pengadilannya Jadi ada yang bersengketa Antara pemohon informasi Dan yang mempunyai informasi Itu disebut dengan badan publik Itu benar-benar komisionernya harus Sesuai dengan aturan Atau peraturan perundang-undangan Jadi tidak ada hal-hal di luar itu Yang harusnya Proses itu terkontaminasi Itu tidak boleh sama sekali Baik Bu Saya tertarik dengan yang Diksi Ibu terakhir yang mengatakan terkontaminasi Ini kebetulan poin terpertanyaan saya Gini Kalau memang itu Ada peluang untuk melakukan itu Ya misalnya Ada oknum Kita sebut oknum lah ya Tidak mungkin kita sebut Karena seorang komisioner Yang ideal tidak akan melakukan itu Tapi seantinya ada Dan dilakukan oleh oknum Apakah ada sanksi ya Bu? Jadi saya mau tambah sedikit Bahwa yang kita masuk tidak terkontaminasi Itu adalah Komisioner itu memang harus fokus gitu Apa yang menjadi Sengketanya Kemudian itu benar-benar dikaji Secara peraturan perundang-undangan Di luar itu Itu tidak perlu menjadi pertimbangan Nah kemudian kerja-kerja komisioner Komisi informasi ini Sebenarnya bisa diawasi oleh masyarakat Di KI itu ada namanya PERKI Peraturan komisi informasi Terkait dengan kode etik Jadi apabila putusan-putusan KI itu Bisa diawasi juga oleh masyarakat Kalau memang itu terindikasi Tidak objektif Tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nah di luar Ada kesempatan para pihak Untuk ke petun Atau pengadilan negeri Tetapi yang paling penting juga Ada hak masyarakat Untuk mengawasi Baik Baik Bu Melihat dari tugas yang begitu mulia ya Tentu Ada konsekuensinya Perhargaan di situ Komisioner ini kan Mendapatkan alokasi Anggaran Dari tugasnya itu kan dari Negara ya Bu Dari APBD APBD ya Kalau di Provinsi APBD Sumatera Barat Boleh bu bocorkan gaji Komisioner ini Boleh Boleh sangat Bu Jadi KI Provinsi itu Kan dibiayai oleh APBD provinsi Masing-masing Jadi memang setiap KI provinsi itu Berbeda-beda ya Tentu tidak bisa Misalnya kalau KI DKI Itu juga pada awalnya Tidak begitu besar Tapi kemudian Kita Ikuti perkembangan Alhamdulillah Ya paling tidak Untuk kehidupan di Jakarta Nah kalau di Sumbar itu Baru satu kali Kenaikan gajinya Pertamanya itu Dulu 6 juta ya 6 juta anggota 6,5 dan 7 juta untuk ketua Kemudian Tahun 2019 2020 Sebenarnya Itu Naik Menjadi 9 juta 9,5 dan 10 juta Lumayan ya Lumayan Karena Mungkin sudah Disesuaikan juga Dengan Kondisi kekinian ya Bung ya Betul Baik Ini kalau Sudah bicara Awang Biasanya Ingatannya untuk Minum kopi Silahkan diminum dulu Saya Kalau udah hati senang Ini pengen kopi dulu Luar biasa ini Tamu kitanya Diluruskan Biar Kelihatan Ini ya Program acara kita Tamu kita Ya Kita lanjut ya Bu Fidyah Ini Pertanyaannya Agak Konkret Konkret Dan jawabannya Mestinya Harus Konkret Jadi Kalau tadi Nanya gaji Saya rasa Etis Karena itu Punya publik Apalagi kan Komisi informasi ini Adalah Undang-undangnya Payung hukumnya Adalah Keterbukaan Informasi publik Jadi Kami juga Pengen tahu juga Para tribuner Semua juga Pengen tahu Lanjut Bu Setelah kita bicara gaji Ini Tentu Ibu Punya Apa Semacam Spirit ya Bagaimana Komisioner Dulu Dua periode Kemudian setelah Ibu akan Meninggalkannya itu Tentu Ibu tidak akan Lepas begitu saja Apa harapan Ibu Seandainya Nanti dengar kepada Yang pakal Suksesor Ibu Betul Ya Dari Dari dua Periode ini Saya Tentu Berharap Sebagai salah satu Warga Sumatera Barat Nanti ya Setelah tidak lagi Menjadi Komisioner Bahwa Komisioner itu Sebenarnya sudah Diatur Semuanya Hak dan Kewajibannya itu Sudah diatur Kemudian Aturan mainnya Sudah ada Maka Ketika lima Komisioner itu Berada di Satu Tugas yang Sama Persis ya Kelima-limanya itu Saya kira cukup Menjalankan Aturan main saja Yang Sederhana Sederhana Tapi urgent ya Misalnya dalam Pengambilan Kebijakan Itu diatur Melalui pleno Karena kan kita Kolektif Kolegial Jadi Di komisi Informasi itu Sama dengan KPU Bawaslu ya Bahwa pengambilan Kebijakan itu Diatur sedemikian rupa Jadi Tidak ada yang Namanya Untuk Memutuskan Segala sesuatu itu Tidak melalui pleno Terutama juga Yang menggunakan Anggaran Tetapi Untuk Membuat putusan Dalam Persidangan Di komisi informasi Menyelesaikan Sengketa Itu Sepenuhnya menjadi Hak Majelis komisioner Kalau di pengadilan Namanya majelis hakim Itu gak boleh Ada intervensi Dari ketua Dari kepala dinas Dari gubernur Atau dari siapapun Tapi Dalam Sasi Itu aturannya Hanya satu Plenum Baik Itu Mekanisme tertinggi Mekanisme tertinggi Ketika itu Aturan Alurnya Seperti itu Ibu Bisa Melakukan Autokritik Paling tidak Autokritik Terhadap Ibu Selaku Komisioner Yang akan Berakhir Tugasnya Silahkan Ibu Mulai Ibu Apa Apa yang Merekat Merekatkan di antara Berlima itu Ya aturan main Jadi ada perbedaan Pendapat Ada like And dislike Barangkali Itu tidak menutup Kemungkinan dalam Sebuah pergaulan Karena setiap orang Kan berbeda Itu akan cair Bum Ketika sudah Melalui pleno Yang menjadi aturan main Selesai itu Semuanya Baik Luar biasa Ibu Setelah ini Tentu Ibu Ini kan juga Punya background Mulai dari Apa Aktivis Perempuan NGO Atau LSM Bahkan juga Pernah jadi Komisioner Di Komisi Pemilihan Umum Di daerah Yang saya lihat Biofilnya Kemudian juga Pernah jadi Apa Pemuda Pelopor Di jamannya Masih Di jamannya 2007 Ini kebetulan juga Hampir bersamaan juga Dengan hari pemuda Ibu Boleh pesan sedikit lah Untuk pemuda Di momen Di forum ini Baik Iya Ini dua hari lagi Hari Jumat Kita memperingati 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda Mungkin pesan saya Gitu ya Pemuda Pemuda hari ini Tentu gak sama Ya Bum Dengan Pemuda di zaman Kita dulu Tapi yang Yang gak boleh hilang Itu adalah Semangat untuk Terus belajar Semangat untuk Terus mencari Gitu ya Jadi pemuda itu Memang Apa Yang terbersih Di seorang pemuda Itu semangat Semangat berbuat Ya Semangat untuk Mencari dan segala macam Kalau itu Tetap ada Pada pemuda kita Hari ini Maka Situasi ini Tinggal penyesuaikan saja Ya dengar tuh Tribuners Yang masih pemuda Baik Bu ngomong-ngomong Setelah ini Bu tentu punya Target Atau planning ya Setelah jadi Commissioner Apa Kedepan ya Bu Ya Karena saya sudah 8 tahun ya Di komisi informasi Dan ini Termasuk suara saya juga Ketika masih muda-muda dulu Saya aktivis NGO Tentu Meskipun saya nanti Tidak di komisi informasi Saya masih punya Impian-impian Tapi mungkin Tidak lagi Secara langsung Melalui Lembaga KI Tapi secara pribadi Ada beberapa Apa Gak usah dibocorkan Kali ya Bu Silahkan Bu Intinya Saya tetap akan Memberikan perhatian Terhadap keterbukaan Informasi publik Khususnya di Sumatera Barat Dan juga di Indonesia Secara lebih luas Baik Kemudian yang Yang kedua Terkait dengan Apa Keterbukaan informasi ini Masih banyak Bu PR-PR kita Yang harus diselesaikan Untuk komisioner Mungkin Dengan caranya Dan kita dari masyarakat Dengan cara yang bisa Kita lakukan juga Baik Terima kasih Terima kasih Ibu Fit Ini sudah Pokojong Karena memang Saya sudah habis pertanyaan Karena sudah Ini dia terakhir Sudah cukup jelas Dan rugas Ibu menjelaskan Sesuai dengan Apa Pengalaman Jam terbang Ibu Fit Di komisioner Dan juga Di aktivis Baik Tribuners Akhirnya Sampai disini dulu Bincang kita Dengan dalam program Tamu kita Tribunpadang.com Tribun Network Kompas Gramedia Dengan tag lainnya Mata lokal Menjangkau Indonesia Sebelum kita tutup Silahkan Tribuners Klik Youtube kita Tribunpadang Oficial Tiktok Dan Instagram Juga Facebook Tribunpadang Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Sub indo by broth3rmax